Berikutnya saya akan bacakan Karya yang sama dari Anton Chekhov Bukan karya yang sama, masih Anton Chekhov Demain judul Dalam Pertunjukan Hypnotis Boleh terputangkan? Terima kasih Ruangan besar itu Benderam oleh lampu-lampu Penuh sesak oleh manusia Dan disitu bertak-tak sangkali Hypnotis Tubuhnya kecil Kecil sekali, rapuh Tetapi wajahnya berseri-seri Bersinar, bercahaya Orang-orang tersenyum padanya Bertepuk tangan untuknya Dan memerlihatkan kematuhan padanya Di hadapannya Wajah orang-orang jadi pucat Wah Betul-betul mukjizat yang ia lakukan Satu orang Ditidurkan Orang kedua dibikin kaku Orang ketiga dijadikan jembatan antara dua kursi Seorang wartawan yang kurus jantung Dipilih seperti spiral Pendek kata Setanlah yang tahu apa yang dia lakukan Nah ini Terutama terhadap perempuan Dia punya pengaruh yang sangat besar Kena tatapannya Mereka berjatuhan Seperti larat Kelopak-kelopak-kelopak Oh, syaraf perempuan Sekiranya tak ada mereka Sungguh membosankan hidup ini Nah Setelah sukses dengan seni setannya Terhadap semua orang Sang ahli hipnotis Mendekati saya Om, saya lihat Tuhan memeliti watak aloh Katanya kepada saya Tuhan tidak gugup Ya, ekspresif Tuhan tidak keberatan untuk tidur Oh, ya kenapa mesti keberatan Ya silakan Tuhan tercinta Boleh coba saya Saya pun Duduk di kursi di tengah ruangan Dan ahli hipnotis Duduk di kursi Kisah-kisah Dipegangnya kedua tangan saya Dan ditatapnya mata saya Yang malam Dengan mata ularnya Yang dahsyat Kami dikerumuni Orang-orang banyak Saya minta tenang Orang-orang pun tenang Kami duduk saling bertatapan Satu menit berlalu Dua menit Kemudian Pulung pengguna saya Sudah kesemutan Jantung berdetakan Tetapi sedikit belum juga mengantuk Kami pun tetap duduk Lima menit berlalu Tujuh menit Tidak menyerah Kata orang Hidup jagoan Hei, kawan Kami duduk saling bertatapan Saya tidak ingin tidur Mengantuk pun tidak Kalau menurut protokol Duma Atau Zenskipun Mestinya saya sudah lama tertidur Para penonton Mulai berbisik-bisik Mulai cek ikan Sang ahli hipnotis Jadi bingung Dan mulai mengedip-ngedipkan matanya Kasian Siapakah orang yang senang Mengalami kegagalan Oh jin dan peri Kirimkanlah morfin Di pelupuk mataku Tidak menyerah Terdengar suara yang tadi juga Ya sudah Cukuplah tinggalkan Kan sudah saya bilang Ini cuma sulap Mendengar suara kawan itu Saya pun menggerakkan tubuh saya Untuk bangkit Tetapi waktu itu Tolopak saya Tolopak tangan saya Seperti merasakan benda asing Dan dengan mengerahkan Indra Prabar Saya Tahulah saya bahwa Benda itu Uang Bapak saya dokter Dan para dokter Kan mampu mengenal Muntuk kertas hanya Dengan Indra Prabar Menurut teori Darwin Saya mewarisi Juga dari bapak kemampuan Yang menyenangkan itu Di samping Banyak kemampuan-kemampuan yang lari Kemudian saya lihat kertas itu Uang Lima Rupet Begitu mengetahuinya Seketika itu Saya pun tertidur Hidup sama Leipnotis Dokter-dokter yang ada di ruangan itu Mendekati saya Berputar-putar Kesana kemari Mencium-cium Dan berkata Ya Ya Memang tidur Puas atas keberhasilannya Sang ahli hipnotis Melambaikan tangan Di atas kepala saya Sedangkan saya Dalam keadaan tidur Melangkah-langkah Menjelajahi ruangan Bikin tetangus tangannya Kata seorang Mengusulkan Apa Tuhan bisa? Tuhan Biarkan tangannya kaku Kemudian Sang ahli hipnotisnya Tabah Menjulurkan tangan Kanan saya Dan mulai Membuat gerakan-gerakan Di atas tangannya itu Kemudian menyepak Meniup Menepuk Tetapi Tangan saya tidak mau turut Tangan itu berayun-ayun Seperti Gombal Dan sama sekali tidak Tidak menjadi kaku Maka pada waktu itu Tangan kiri saya Kembali merasakan Uang Lima ribu Lima rupun Rangsangan refleks Berlangsung Dari Tangan kiri Ke tangan kanan Dan Mendadak sontak Tangan kanan pun Menjadi kaku Hidup Coba rasakan Coba rasakan Wah Sungguh keras Dan dingin Seperti tangan mayat Oh Anesthia Penurunan suhu Dan pengenduran Tetak nadi Laposan Hipnotis Tetak nadi Kendur Ucap diantara mereka Oh iya Tetanus total Itu di bawah Bagaimana bisa begitu Tanya seorang diantara perempuan Kemudian dokter mengangkat Bahunya tinggi-tinggi Menarik nafas dalam Dan berkata Yang kita hadapi ini Cuma fakta Jadi penjelasannya Sayang sekali tidak ada Kalian punya fakta Tapi aku punya Lima rubel Dua Yang kupunya lebih mahal Terima kasih juga Kepada sang ahli hipnotis Dan aku Tak membutuhkan Penjelasan Ahli hipnotis Yang malam Kenapa pula Kamu berhubungan Dengan aku Ular meludak ini NB Tetapi ini Belum terbutuhkan Belum babi kan Dan baru sekarang Saya tahu Bahwa Dua lembar Lima rubel Yang dimasukkan Ke tangan saya Bukan oleh Ahli hipnotis Tetapi oleh Pure Feodori Kepala saya Atas Jadi saya Lakukan ini Hanya kepadamu Untuk mengetahui Kejujuranmu Kawan Setan betul Kamu Malu Kawan Tidak baik Itu Tak saya Sangka Tetapi Terpaksa Terpaksalah Dua lembar Lima rubel itu Saya kembalikan Padanya Reputasi Lebih mahal Daripada Uang Saya tidak Saya tidak Marah Kepadamu Kawan Kata Kepala Setan juga Kamu ini Tetapi ya Kamu ini memang Begitu Sifatmu Tetapi Dia Ya Dia Sangat Dia Yang Patu Naib Manis Dan sebagainya Ternyata Juga Tergiur Duit Itu Dan Dia Juga Tertidur Dan Yang Dimaksud Dia Oleh Kepala Saya Itu Adalah Istrinya Sendir Matriona Nikola Yevna Terima 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 Terima